Arsat Rosit dibersihkan, ditumbangkan dari Ketua Umum Kadin. Ada tamat luar biasa yang itu menggegerkan karena Arsat Rosit akhirnya tidak boleh masuk ke kantornya. Ini terjadi karena dia sebagai tim dari salah satu capres atau ya ini adalah pelanggaran konstitusi di ART. Atau ini adalah pencaplokan negara terhadap kelompok civil society. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi tim dari Mas Kangjar pada kemarin dilengsarkan dari Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia. Padahal Kamar Dagang Indonesia itu adalah lembaga yang profesional, lembaga yang tidak ada hubungannya dengan politik. Tetapi ini juga ikut dilengsarkan. Dan beliau mengatakan sudah mengacukan cuti. Tetapi dikatakan bahwa dari pihak lain bahwa tidak boleh yang namanya orang kadang itu berpolitik. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa dia digudetak oleh sekelompok orang? Dan akhirnya diganti ke Pemunikadin dan dia tidak boleh masuk. Sempat tidak boleh masuk ke kantornya. Kita baca pertama di Kompas. Arsak Rosit jawab dukaan dilengsarkan dari Ketum Kadun Karang Dukung Ganjar di BPRS 2024. Kalau ini terjadi maka sangat bahaya. Karena sebetulnya esensi dari proses demokrasi itu ya diperbolehkan untuk berbeda. Jadi perbedaan itu sangat diperbolehkan selama. Perbedaan itu adalah menghadirkan sebuah kebaikan. Kita langsung baca saja nanti kalau ada yang kurang nanti kita menambahkan dengan yang lain. Ketua Umum Kamar Degang Indonesia Arsak Rosit menjawab dukaan dilengsarkan dirinya dari Ketua Umum Kadun Karang Dukung Ganjar di BPRS 2024. Kalau ini terjadi, menurut saya menjadi kontraproduktif. Karena kontraproduktif dalam agama kontraproduktif terhadap demokrasi. Karena sebetulnya di dalam negara demokrasi itu diperbolehkan perbedaan-perbedaan dalam hal pilihan itu sangat diperbolehkan. Bahwa kemarin ada Tika Capres, ada Pak Prabowo, ada Mas Anis, atau ada Pak Prabowo, ada Mas Anis, ada Mas Ganjar. Itu adalah hal yang biasa karena demi menghadirkan pemimpin terbaik. Yang seharusnya proses itu ada terjadi kemarin dan sekarang sudah selesai, tidak ada hubungannya dengan kemarin. Bahwa dalam proses kontestasi kemarin, semua saling serius menampilkan penampilan terbaik. Menampilkan, menampilkan, men-support terkait dengan para pasangannya. Karena memang kita belum tahu siapa yang menjadi presiden dan wakil-wakil presiden pada waktu itu. Siapapun boleh bergerak di arah demokrasi. Tapi bagaimana dengan yang adik-adik, kita lanjutkan saja. Maksudnya, itu tak ada kaitannya sama sekali. Sebab saat ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan ganjak, dirinya pun mengambil keputusan untuk cuti dari kadin. Waktu itu, sekali lagi, saya ambil cuti ataupun beralangkan hadir. Dan pada waktu itu, dalam setiap keputusan yang saya buat, bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman yang ada di daerah. Setiap langkah, saya konsultasikan dengan teman kadin daerah, pengurus hadian, sampai pun akhirnya menjadi salah satu ketua dan tim pemenangan. Itu pun juga saya ajak bicara. Jadi intinya, bahasanya arsyat, pengakuan dirinya tentunya, itu semua sudah dijalankan. Yang menjelaskan, karena dirinya mengajukan cuti dari kadin, beberapa pengurus menjalankan hal itu tak perlu dilakukan hal ini. Pada waktu itu, teman-teman mengatakan, bahwa saya tidak perlu, karena sesuai edak-edak, tidak perlu saya melakukan cuti ataupun beralangkan hadir. Namun, saya putuskan, kita harus tunjukkan good governance. Tapi kemudian muncul munasluk, yang dilakukan kemarin oleh sekelintir orang dan mencet beliau dari organisasi, oh sangat sakit ini. Dan kemudian muncullah, jadi, kalau itu, nama bicara, ada sekelintir kelompok orang yang memproses menasluk. Dan, kalau kita hubungkan dengan yang lainnya, misalkan, cerita arsyatrosit dilarang masuk negara, menara kadin, saya sangat bersedih yang kita hubungkan dengan tadi. Dan, profil arsyatrosit yang luar biasa, tetap umum kadin yang dilansarkan lewat munasluk, di kompas, kemudian di awet, di awet, di awet, di awet, di kompas, juga, kemudian arsyatrosit dilansarkan dari ketua umum kadin, kalau dikirim nilai ada campur tangan pembuasa. Pertama, pecinta masyarakat, ketika kebenaran lawan keberadaan, bagaimana menurut kalian, apakah hal ini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi atau ini yang harus dilawan oleh kelompok civil society? Menurut analisis saya, pertama, bahwa keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, itu patokannya adalah bagaimana RDI, ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau di dalamnya itu tidak diatur, maka ya jangan diadakan, tetapi kalau diatur, maka ya ikuti aturan itu. Di sini, yang perlu diklarifikasi adalah perbedaan pendapat bahwa seseorang itu tidak boleh partisan, tetapi seseorang tidak boleh tidak partisan. Ini yang perlu diklarifikasi. Apakah betul misalkan semua orang kadin adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan partai politik atau tidak ada hubungannya dengan calon? Menurut saya ini harus dibuka secara fair, supaya tidak ada miskomunikasi antara satu dengan lainnya. Semuanya akhirnya terbuka. Semuanya akhirnya tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan, dan tidak saling menjegal. Apakah kemarin teman-teman tidak ada yang di pasangan 01, 02, 03, atau sebetulnya semua tersebar? Sehingga sebetulnya patokannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena memang keberadaan sebuah organisasi profesi, sosial kemasyarakatan atau apapun, maka patokannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi seandainya kedua, seandainya akan terjadi musawarah luar biasa atau munas biasa, itu maka patokannya adalah patokan organisasi. Di situ di dalam ADRT pasti ada patokan-patokan regulasi yang kemudian mengatur, yang misalkan munas dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kecuali munas luar biasa, maka dilakukan kapanpun dan kemudian itu atas persetujuan pimpinan atau lembaga organisasi. Sangat tidak elok ketika ada beberapa pihak ketika terjadi munas atau munas itu, mereka merasa ditinggal, tahu-tahu kemudian terpilih ketahumu. Ini akan menjadi catatan yang tidak baik untuk perjalanan sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, sampai yang disampaikan oleh Rogi Gerung, nilai ada campur tangan dengan penosa. Seandainya ini terjadi, maka ini adalah yang sangat membahayakan. Karena Kadin adalah salah satu mitra dari pembeda dalam pembangunan negeri ini. Siapapun di dalam Kadin itu adalah lembaga, lembaga ini adalah lembaga mitra yang bisa mensupport terhadap pembangunan di negeri ini, atau bahkan bisa menjadi ponyeimbang. Sehingga keberadaan Kadin, maka dia semuanya berpatokan di dalam ADIRT untuk menjalankannya. Penguasa sifatnya adalah semacam pengarah, penasihat yang tidak boleh dia intervensi di dalamnya. Kecuali, ada beberapa hal yang di dalam Kadin atau dalam organisasi itu adalah melanggar, misalkan menentang Pantasila, menentang Undang-Undang Dasar 45, atau menentang hal-hal yang vital dari negeri ini. Pencinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sudah saatnya, demokrasi di negeri ini adalah demokrasi yang sehat, tidak saling menjaga dalam perhilatan musawarah di masing-masing organisasi. Begitu juga tidak saatnya untuk semua kehidupan itu dihubungan dengan proses kontestrasi Pilpres. Bahwa pemilu, khususnya Pilpres, itu adalah hak demokrasi atau pesejaan demokrasi yang semua boleh untuk melakukan. Apakah kita sama atau berbeda pilihan, itu tidak berpengaruh terhadap selanjutnya. Tetapi, keterkaitannya adalah minimal ketika satu gerbong, maka dia bisa menjadi bagian dari taruhlah menteri, kementerian, atau menteri, ataupun dari penguasa. Tetapi, tidak boleh untuk mengeliminir, menjatuhkan, melengsarkan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Karena itu akan menjadi catatan yang sangat tidak baik, akan membuat catatan merah terhadap organisasi itu, dan akan menjadikan orang yang selalu berkonflik. Dijatuhkan oleh seseorang, itu rasanya, sakitnya, sedihnya itu luar biasa. Maka, itu akan dicatat dalam kehidupan dirinya, dan akan menjadi musuh selanjutnya. Percintaan masyarakat, jadi tegakkan kebenaran lawan ketiga hadiran. Menurut saya, untuk mengakhiri ini semuanya, supaya tidak terjadi rival, dualitas, maka menurut saya, pemerintah harus hadir. Terkait dengan contoh seperti ini. Di semua lembaga, pemerintah harus hadir. Bukan menjadi bagian konflik salah satu, atau menjadi bagian salah satu yang berkonflik, atau yang malah mendesek. Ini adalah hanya sebuah contoh. Kebetulan, Ketua Umum Kadin adalah tim dari salah satu jawab. Tetapi, itu sudah selesai. Pemilu Pilpres sudah selesai. Tanggal 20 Oktober sudah akan dilantik. Dan, kemungkinan besar, dia tidak menjadi bagian dari resim pemerintah. Itu tidak apa-apa. Tapi, seandainya ada sesuatu yang bisa disumbang sehat, juga tidak apa-apa untuk disumbangkan. Kalau ada dalam bahasanya Pak Parabowo itu, bagaimana bisa menjadikan orang-orang second cabinet. Second cabinet. Orang-orang yang berdasarkan profesionalisme. Tetapi, menurut saya bukan resitunya. Tetapi, bahwa Pesta Pemilu Pilpres sudah selesai. Sudah saatnya untuk kembali kepada kehidupan semuanya. Semoga bermanfaat menjadi referensi kita semuanya. Bahwa demokrasi harus kita tekan dalam semua level kehidupan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.